Sejumlah 30-40 juta uang yang tidak dibayarkan. Jadi untuk usaha yang profitnya hanya 500-700 rupiah per piece, saya hancur. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi Channel. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Banyak orang berpikir setelah pandemi atau saat pandemi kemarin, mau usaha apa? Kita kerjanya di rumah. Buat ibu-ibu, adakah inspirasi untuk membuat satu produksi, makanan, atau apapun? Nah, sebetulnya kalian bisa melakukannya dari rumah. Tidak percaya? Ini buktinya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu bagaimana beliau merancang dan mengusahakan usaha rotinya. Dan segala macemnya. Ikuti bagaimana kisah dan ceritanya, ikuti terus videonya sampai selesai. Karena pasti akan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya. Ini kuen astarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ani. Usaha saya bergerak di bidang kuliner dengan brand Alia Bakery. Saya mulai di 6 tahun yang lalu. Ketika itu, saya masih sebagai pedagang di pasar Cipulir. Jual baju muslim anak-anak. Ketika pasarnya mulai agak slow, saya menjadi reseller sebuah brand roti. Sampai setahun berjalan, saya memutuskan untuk produksi sendiri. Produksi sendiri dengan berbagai kendala. Karena saya punya market, saya pikir saya bisa lah bayar orang buat jadi backernya. Ternyata pikiran itu pun salah. Tetap harus punya basic. Awalnya di 6 tahun yang lalu itu, saya terserang stroke ringan. Jadi, saya mundur dari pasar. Saya di rumah. Lalu berpikir apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi fisik yang menurun. Karena saya sudah menjadi reseller, saya putuskan untuk produksi sendiri. Dan ternyata itu tidak mudah. Karena saya tidak punya basic sama sekali. Mulai dari manajemen, basic pengetahuan tentang produksi. Itu saya tidak punya. Jadi, banyak kekacauan yang terjadi. Saya salah pilih market, saya salah baker karena ternyata dia nipu saya. Jadi, akhirnya. Tapi dari situ saya belajar, saya harus bisa. Lalu saya pergi kursus ke Bogasari. Resep yang tadinya untuk produk harga 7 ribuan. Kita ubah ke harga 1.500 sampai 2 ribu. Pelan-pelan saya mulai bangun lagi. Mulai bangun, saya mulai rintis lagi. Cari reseller. Lalu usaha ini pun bergerak kembali. Sampai saya pernah punya karyawan di 9 orang. 9 orang. Saya kembangkan lagi market. Ada satu tim marketing yang ngembangin untuk area Tangerang. Tapi ternyata itu pun tidak berjalan dengan baik. Karena beliau tidak melakukan pembayaran sampai puluhan juta. Karena market saya yang terbatas tadinya, cuma masuk ke pesantren-pesantren dan beberapa warung, saya ingin mengembangkan market yang lebih luas. Jadi ada satu orang menawarkan jasanya untuk membentuk market area Tangerang. Saya ikut belajar sama beliau. Lalu beliau ambil setiap hari 1.000 sampai 2.000 roti. Setiap hari. Dan itu saya lakukan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Untuk produksi sampai jam 9 malam. Dengan 5 orang karyawan. Tapi dalam prosesnya beliau tidak membayar komplit setiap hari. Jadi kan harusnya dia tunda 2 nota. Tapi ada masanya beliau bayarnya tidak pernah komplit. Jadi setengahnya. Atau malah harus kirim barang pakai Grab Car atau Go Car. Otomatis dia tidak melakukan pembayaran. Dalam 2 bulan itu sejumlah 30 sampai 40 juta uang yang tidak dia bayarkan. Jadi untuk usaha yang profitnya hanya 500 sampai 700 rupiah per piece. Saya hancur. Orang itu sudah hilang. Orang-orang yang itu sudah hilang entah kemana. Tidak ada pembayaran. Yang paling sedih dari itu adalah Mereka kembali bekerja jadi PRT. Sementara pengennya saya kan mereka memperbaik hidup. Saya sebenarnya usaha ini inginnya mereka perubah. Perempuan-perempuan yang tadinya di kampungnya tidak boleh sekolah. Saya sempat mau sekolahkan anak-anak itu. Tapi tidak boleh. Sama orang tua. Mereka masih gaji-gaji? Lima orang. Jadi dari sembilan berkurang-berkurang. Tapi kalau laki-laki saya tidak terlalu pikirkan. Tapi ketika yang perempuan-perempuan ini. Karena mereka merasa saya tidak mampu gaji. Karena tertipu tadi kan. Jadi gaji mereka numpuk di hari raya yang saya lunasi dengan penjualan kue kering. Jadi ketika habis lebaran mereka pikir saya tidak mampu gaji. Jadi mereka kembali ke pekerjaan awal. Kue kering itu membuat saya bisa menunasi hutang-hutang gaji ke karyawan. Plus THR. Tapi hal yang terburuk terjadi adalah mereka tidak kembali ke sini. Saya kembali ke dapur. Lalu saya tambah. Saya cari karyawan satu orang. Saya mulai lagi saya kembali ke dapur. Karena kan berarti saya harus pangkas kos kan. Kemudian saya jadi beker kembali. Sambil buka market pelan-pelan lagi. Tadinya saya coba jual lewat Tokopedia. Tapi saya tidak telaten dan belum berani gaji admin. Jadi itu terbangkala setahun yang lalu. Lalu 6 bulan ini karena ada produk pizza. Saya mulai itu di Shopee Food, di Crepe Food, di GoFood. Tapi ya memang itu butuh waktu juga kan. Itu butuh waktu juga. Jadi pelan-pelan lah. Kalau sekarang justru saya jarang produksi roti. Kecuali di hari Kamis dan Jumat. Karena banyak permintaan buat Jumat berkah. Itu bisa 500 roti. Bergerak pelan-pelan sebenarnya dengan suplai ke pesantren. Pesantren Darul Quran, Darul Najah, dan beberapa pesantren serta sekolah. Jadi, tapi itu bisa buat usaha ini bergerak lah gitu. Pelan-pelan sampai pandemi baru saya menambah produk. Karena roti hancur, market yang tadinya ada hancur. Saya mulai buat donat, bomboloni. Itu hampir setahun ya. Setahun awal ya. Lalu ketika itu mulai turun, kita tambah lagi produk. Tambah lagi produk, ada strudel. Lalu ketika strudel mulai slow, kita buat pizza. Selalu begitu ketika marketnya agak meredak, saya buat produk baru. Karena ketidaktelitian saya, jadi perkembangannya menjadi tidak signifikan. Cuma kan kalau saya prinsipnya yang penting usaha terus, bergerak terus, belajar terus. Satu hari pasti bisa. Sebenarnya grafiknya mulai naik, karena saya melihat beberapa peluang yang bisa dijalanin. Tapi memang harus pelan-pelan, karena membutuhkan dana yang cukup besar. Saya mulai buka outlet, dan itu saya polakan kerjasama. Kue kering ini pemasarannya selalu dengan pola reseller. Karena yang selalu jadi keinginan saya itu adalah banyak orang yang terbantu dengan usaha ini. Jadi gak apa-apa, profitnya sedikit-sedikit, pelan-pelan. Tapi berbaginya banyak. Kedepannya, saya itu akan mengembangkan strudel. Menjadi satu lini sendiri, lalu pizza satu lini sendiri. Karena dua produk ini bisa dieksplore lebih jauh. Si pizza itu saya mulai kembangkan dengan model outlet-outlet yang mudah-mudahan ketika 10 outlet kesampean, itu bisa mulai dibuat kemitraan. Buat saya pandemi justru menjadi peluang baru kemarin. Karena dengan ada yang pandemi, market yang ada hancur, saya harus tetap bergerakan. Jadi saya mulai belajar lagi tuh, belajar saya masuk grup di Facebook. Di situ saya kenal beberapa save baru. Saya belajar buat donat, saya belajar strudel, saya belajar macam-macam dari mereka. Jadi yang bisa saya lakukan, saya jadiin produk, saya jadiin. Ya itu jadinya si bomboloni, si strudel. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih laku, masih bisa dijual. Mudah-mudahan kedepan makin baguslah untuk si strudel itu. Sejauh ini sih Jabodetabek karena produknya tidak terlalu tahan lama ya. Ada pengiriman sampai ke Jawa, sampai ke Surabaya itu ada. Tapi tidak sering. Jadi fokusnya lebih ke Jabodetabek. Mereka jual lagi, biasanya sih PO ya. Lewat pesan WhatsApp aja mereka sih. Kedepannya konsennya ke pizza dan strudel. Karena marketnya terlihat lebih tidak sekompetitif si roti gitu. Dan marginnya juga agak lebih leluasa lah gitu. Belum banyak yang bermain di market itu. Jadi kita masih lebih leluasa buat ngambil keuntungan. Strudel mungkin akan dikembangkan lewat online. Outlet. Selain di sini saya baru punya satu di area Cilduk sana, Parung Serap. Jual pizza. Tahun ini insya Allah saya tambah di tiga outlet. Minimal satu outlet bisa 20 pizza satu hari. Itu mereka sudah bisa cover biaya. Jadi dalam satu hari saya harap minimal segitu aja dulu. Karena kita baru kompetiternya di sini banyak sebenarnya. Cuman saya udah tes lah. Maksudnya saya udah coba rasanya si kompetiternya. Lalu berusaha lebih baik dari dia. Jadi sekarang proses pengenalan brand aja dulu. Kalau orang udah tahu insya Allah pasti naik. Jangan berhenti belajar. Karena kalau berhenti belajar mati. Jadi yang penting bergerak aja terus. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Rezeki akan mengikut. Belajar aja terus belajar. Kalau belum bisa usaha jadi reseller aja dulu. Mulai yang tanpa modal. Sambil pelan-pelan. Ya kita mesti lihat ya maunya kita apa gitu. Kalau kita memang lebih punya passion di jualannya. Ya udah jadi reseller aja. Kalau ternyata kita bisa buat produksi. Lanjutkan ke produksi. Tapi kalau karena produksi tetap lebih baik. Produksi sendiri tetap lebih baik dibanding ngejualin produk orang. Itu kalau dari pengalaman saya sendiri. Itu jadi kita bisa bertanggung jawab atas produk kita. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.